Kalian percaya gak sih ada orang yang selama 15 tahun hilang dan itu terjadi di Indonesia dan ketemu guys orangnya Oke lebih enak gimana ya aku manggil kalian BST kali ya Hai BST Hai BST welcome back to my youtube channel Jadi kali ini aku bakal bikin sesuatu hal yang beda banget dari biasanya Karena ini adalah salah satu konten yang menurut aku menarik banget buat aku bikin Jadi kita cerita-cerita tentang kasus-kasus yang baru aja terjadi di dunia online Tapi sebelum kita lanjut ke videonya kalo kalian suka sama cerita-cerita ASMR seperti ini Kalian bisa langsung klik tombol subscribe Kalo kalian suka kasih jempolnya buat aku Kalo kalian gak suka gak apa-apa kasih anaknya buat aku juga Biar aku tau Kalian suka apa gak sama konten seperti ini So jangan lupa buat komen juga Kita mulai ceritanya Jadi BST ada kasus yang rame banget ceritanya di sosial media Ada salah satu sebenernya ini tuh udah lama banget ceritanya di tahun 2018 Dan ini kejadian di tahun 2018 Tapi di 2023 kemarin Itu kasusnya muncul lagi Gara-gara ada salah seseorang Ada salah satu orang yang nge-tweet Nama akunnya Tanya Tanyakan RL Nah dia ini nge-tweet di tanggal 3 bulan 9 2023 Dia nge-tweet bahwa dia adalah seorang teman Yang punya teman lagi di salah satu daerah Sulawesi Yaitu tempatnya di desa Totoli ini Nah dia cerita kisah dari pendukun-dukunan di Sulawesi ini Nah jadi begini guys ceritanya Kita urut dulu dari awal ceritanya ya guys Jadi waktu itu ada dukun yang namanya Tetek jago guys Jangan mikir tetek jago negatif ya Tapi tetek jago ini adalah sebutan kakek di daerah Totoli guys Tepatnya di Sulawesi Tengah di Kabupaten Totoli Kita sebut aja dukun cepol ya Karena gak bisa, gak bakalan bisa Disini menyebutkan dukun yang sebenarnya gitu di Youtube ya Nah dukun cepol ini ternyata memang kayak punya kuasa gitu loh guys Dia memang melakukan pendukun-dukunan ya Apa sih Kayak semacam buka pendukun-dukunan itu di tahun 2022 Nah sampai di tahun 2018 akhirnya ketangkep Nah awalnya orang-orang itu emang bener-bener percaya banget Bahwa si dukun ini, dukun cepol ini Dia itu emang dukun sakti banget guys di tempatnya dia Selain dia sakti mandraguna ya kan di tempatnya dia Dia ini juga dukun yang memang ditakuti oleh warga-warga Karena memang pasisnya dia dukun sakti guys Dukun sakti banget gitu Terus selain itu Di ini juga sebenarnya banyak pantangan-pantangan yang gak boleh dia makan gitu Jadi sampai beberapa orang juga tahu di daerah desanya itu Bahwa dia tidak boleh mau makan makanan sayur Jadi kayak ada sayur kotak sih sebenarnya Ada sayur Ada kacang-kacang Ada timur putih Dan ada pelong putih juga guys Nah jadi ini adalah pantangan-pantangan yang gak boleh dimakan sama si dukun cepol ini gitu Selain ada dukun cepol ini yang ditangkap sama polisi Ada lima orang juga yang ditangkap sama polisi Yang pertama dukun cepol Yang kedua istrinya dukun cepol ini Terus ada anaknya dan mantunya Dan ada dua orang lagi ternyata Yaitu kakaknya dari korban ini yang bernama Hasni Jadi kakak korban namanya Namanya kita sebut aja Ati kali ya Dan satu lagi si Hasni sebagai korban ya guys Jadi sebelum cerita 15 tahun ketemu si Hasni ini Nah jadi kebetulan namanya itu Hasni guys Yang disembunyiin sama si dukun cepol ini gitu Nah jadi si Hasni ini adalah Seseorang anak berumur 13 tahun Yang memang ditangkap sama Imbing-imingin sama si dukun ini gitu Nah sebelum Hasni ini ditangkap Ada satu kejadian dimana kakaknya Hasni Waktu dimintain keterangan sama polisi Dia ini mengaku bahwa dia pernah Diajak sama dukun cepol ini Untuk berbuat hal yang tidak-tidak guys Nah waktu itu sih Kakaknya Hasni ini yang namanya Ratih Dia ini pernah tinggal di rumahnya si dukun ini Selama 10 tahun Kelanjahan mikir macam-macam Karena posisinya Waktu itu Kakaknya Hasni ini emang belum punya rumah Dan kebetulan kakaknya Hasni ini Juga rumahnya Waktu itu dia kerja di deket rumah Dari si Bang jago Mencili si dukun cepol ini gitu Nah waktu dia kerja Sebagai Dia kerja di perusahaan Pencaplah Batu gitu Gue gak ngerti dia Dia tuh Kerjaannya gimana Tapi yang pasti Dia kerja di daerah sana Nah sebelum dia bangkrut Perusahaan itu bangkrut Dukun cepol ini Melancarkan aksinya Dengan cara Merayu Merayu si Ratih Jadi waktu itu Awalnya Ratih ini Karena si kakek ini tuh Pedali alasan-alasan gitu Waktu si Ratih lagi Menanam ubi guys Nah mulai menanam ubi Dan dali-dalinya Dia dideketin sama si kakek Cebul ini Nah terus Setelah dideketin sama si kakek cebul ini Dia Si kakek cebul ini Mencoba melancarkan aksinya Dengan cara Merayu-rayu Ratih guys Tapi Ratih ini gak mau Nah karena Ratih ini Menolak Merayu sama si kakek cebul ini Akhirnya si kakek cebul ini Berpikir nih Gimana caranya Supaya Ratih mau sama gue Yaudah Akhirnya si kakek ini Melancarkan aksinya Dengan pura-pura Kesur Pura-pura dirasuki oleh Jin Nama Jinnya adalah Johanes guys Johanes Jinnya Jin panas banget ternyata Bikin konten ASMR Nah setelah dia dirasuki sama Jin Johanes ini Tetap aja Ratih menolak Dan posisinya Ratih ini Memang sudah bersuami Akhirnya Terganggu lah si Ratih ini Dan pindah ke desa Tapi masih satu kabupaten lah Di daerah sana Setelah kejadian Ratih ini Adiknya Ratih yang namanya Hasni ini disinilah mulai Dia melancarkan aksinya lagi nih guys Gila sih emang kakek gila ini Jadi kakek gila ini Dia mulai merayu adiknya Ratih Saat itu umurnya Hasni masih 15 tahun guys Karena eh gak 15 tahun nih Sorry 13 tahun Nah disaat 14 13 tahun masih kayak remaja Oke Nah karena si Hasni ini masih remaja banget Akhirnya kakek mulai menawari Hasni dengan mainan-mainan Dan kayak lo mau gak sih ikut sama gue gitu Gue bisa kasih apapun yang lo mau mainan Apapun lah yang lo mau sekarang katanya gitu Akhirnya Tanpa berpikir panjang namanya bojil ya 13 tahun masih remaja gitu ya Yaudah dia mau aja ikut sama Si Dukun Cebul ini Nah disitulah mulai Hasni ini Ikut dengan si Dukun Cebul ini Sampainya di rumah dari Dukun Cebul ini Awal jadi perlakukan baik Karena kan posisinya masih baru-baru ya Sampai Hasni ini tanya tadi Salah satu tempat yang Memang itu tempat tuh Dibikin seolah-olah angker gitu loh guys Dibikin angker banget Karena setiap kali ada warga yang lewat situ Itu pasti si Dukun ini bilang Jangan pernah lewat situ Karena disitu angker katanya gitu Jadi kayak emang ditakut-takutin warganya Supaya mereka enggak mencari Hasni Nah Hasni itu selama 2 tahun Nah dicari oleh bapaknya sendiri Tapi enggak ketemu Dan orang-orang juga pada nyari dia Selama 2 tahun berturut-turut Jadi bapaknya itu emang benar-benar Keluarin banyak uang Demi mencari Hasni Nah yaudah setelah Hasni hilangkan Selama 2 tahun akhirnya kayak Yaudah kasusnya hilang aja Terutu hilang toh si Hasni hilang nih guys Nah si Dukun Cepol ini Ternyata dia Menaruh Hasni di salah satu Kayak bebatuan gitu Nah di dalam bebatuan itu Ada gua yang kecil Dan itu bisa muat orang lah Kayak cuma 2 orang atau 3 orang gitu loh Kalau dari fotonya nih kalian lihat sendiri nih Ini muat lah ya Seorang Hasni yang hampir 15 tahun Tinggal disana guys Gila gak sih 15 tahun tinggal disitu Nah setelah kejadian itu Selama 15 tahun yang dilakukan Hasni Dia naik ke gunung Sekitar jaraknya 20 meter Setiap di jam 4 sore Sampai waktu petang guys Sekitar mau maghrib Baru dia pulang Dan itu selalu dipekelin sama istrinya Dari si Dukun Cepol ini Jadi kayak dia suruh pergi naik atas gunung Ya gitu dah guys Suruh pergi naik atas gunung Setiap hari dia melakukan ritual itu Dengan keadaan tanpa Selembar Kain sedikit pun Jadi bener-bener niket gitu guys Naik ke atas gunung Gila gak loh Terus yang paling gilanya lagi Seperti yang sudah kalian tahu Bahwa si Hasni ini Sebelum Hasni kan ada kakaknya tadi si Ratia Nah si Ratia ini Kan juga di Koda-kodain Jadi si Hasni ini dirayu dengan yang sama Dan kali ini Jinnya berbeda Tapi guys Kalau yang kakaknya namanya Jinnya Johannes Kalau ini adalah Jin Amrin Kalau gak salah namanya Nah Waktu itu Si kak Kecepol ini Dia dateng Kucuk-kucuk Dateng ke Tempatnya Hasni Dan bilang Dan dia bawa foto Guys Dia bawa foto Yang Dia tunjukin Ini namanya Amrin Nah Ini adalah orang yang Merasuki aku Katanya gitu guys Kocak banget sih Ini kakak Kecepol Kucuk Nah terus Karena dia tunjukin Jadi akhirnya si Hasni Namanya Hasni masih kecil Karena ya percaya-percaya aja Nah disitulah Kakek Kecepol ini melakukan Aksi gilanya dia Dan si Hasni Dan si Hasni percaya-percaya aja Bahwa yang merasuki kakek itu Adalah Jin yang bernama Amrin Nah Hilang Aduh Yaudah tuh Akhirnya selama 15 tahun Si Hasni ini Bagaimana-bagaimana Gak tau kehidupan di luar gimana Dia cuman tau naik gunung Turun gunung lagi Dan balik ke goanya Gitu aja terus Gak ada yang tau Selama pencarian Warga-warga tuh Emang bener-bener gak ada yang tau guys Dari tahun 2023 Si Hasni ini diculik Sampai di tahun 2018 Dia baru diketemuin oleh Warga saat itu Dan warga juga Sampai bingung gitu Kenapa bisa Mereka semua gak sadar Bahwa Hasni itu ada Di dalam situ guys Yang gilanya lagi Hasni itu waktu ditemuin Dan diamankan di polisi Dia itu merasa Ya maaf ya Bukan hebat Cuman orang pasti Depresi Orang pasti stress Di dalam Digurung selama 15 tahun Dan waktu diamankan polisi Hasni ini bener-bener gak bisa Ngomong apa-apa Dan dia selalu mencari Sosok hambrin ini Gila gak dia Dia gak mau makan Kecuali dikasih Sama hambrin ini Gila dia jatuh cinta Bagaimana sama hambrin ya Waktu diamankan Sama polisi Kakek ini juga bilang Bahwa memang dia Dirasuki oleh Jin-jin itu Jin Jansen Dan Eh Johannes Jin-Johanes Sama jin ambrin Gitu Wah parah sih kakeknya Nah kasihan banget sih Ini menurut gue Si Hasni Jadi korban Sampai 15 tahun Untungnya Alhamdulillahnya Masih hidup gitu Selama 15 tahun Dan sekarang Keadaannya Jauh lebih membaik Guys Setelah diamankan oleh Polisi Eits Tapi ada hal yang gila lagi Yang gak bisa Masuk akali Jadi Waktu Diamankan oleh Polisi Kan ada Istrinya juga dong Diamankan oleh polisi Istrinya tuh mungkin Udah Udah capek Kalian Istrinya ini adalah Orang yang memang Tahu Kelakuan dari Si kakek Cepul ini Jadi si kakek Cepul ini Melancarkan Aksinya itu selalu Di depan istrinya Gila gak sih Di depan istrinya Loh Itu Istrinya tuh Hebat loh Sabar banget Ada loh Orang-orang yang Emang Posisinya mau gimana Gak bisa berkutik Apa-apa gitu Mungkin dihancim Gitu juga gak tau ya Akhirnya Istrinya ini Bilang sama polisi Bahwa Dia melihat Semuanya Dan Ya Di saat Kakek Cepul ini Melakukannya Itu memang Benar-benar Di depan istrinya Gitu Dan ada hal Yang gila lagi Adalah Si Hasni ini Ternyata dia Beberapa kali Amil Dan selalu Dilenyapkan oleh Si kakek ini Dengan cara Kakek ini kayak Meracik suatu Ramuan yang Yang gak bisa Gue kasih tau Disini Tapi dia Selalu meracik Ramuan-ramuan Gitu yang herbal Dan selalu Dikasih minum Ke Si Hasni Nah itu Caranya dia Untuk Ini ngeri banget sih Kok ada ya Orang kayak gitu Jahatnya Kok ada ya Orang yang Gue rasa Gila ini kakek sih Ada loh Kasus kayak gini Di Indonesia Untungnya Untungnya sekarang Si Hasni ini Udah diamankan Sama polisi Seperti aku bilang tadi Jadi dia diamankan Oleh polisi Dan sekarang Kondisinya jauh lebih baik Si Hasni juga Udah jauh lebih bisa Ngomong Udah bisa Baik lah ya Keadaan mentalnya Dia juga memang Didampingin oleh Sikiater guys Dan kakek ini Kalian tau gak Kakek ini Semenjak di 2018 Ketauan Dia diponis hukuman Langsung ada Eksekusi ya 20 tahun penjara Tapi kalian tau apa Di tahun 2022 Kakek ini meninggal Sebetulnya masih meninggal Di dalam penjara ya Hei deh 2018 2019 2020 2021 2022 Sekitar 4 tahunan Ya 4 tahunan dia Di dalam penjara Kayak Anjir lah Gak bisa sih Harus jatuh Susah lah ya Nyempunyiin orang Selama 15 tahun Dan orangnya Ya apa ya Jatuhnya orangnya Trauma seumur hidup Dan dia Kayak 4 tahun doang Dikubur Eh Dan dia masuk penjara Sama 4 tahun doang Terus meninggal Parah sih Ya kita gak tau Sehukuman dia Di akhirat nanti ya Kita tak update Cerita yang paling Seru banget Yang menurut gue Tidak masuk akal Yang seorang manusia Dikurung selama 15 tahun Dan gak ada yang tau Gitu Selama 15 tahun Nah Gimana pendapat kalian Guys Tentang cerita ini Kalian bisa komen Di bawah Kalau kalian gak suka Bisa aneh Kalau kalian suka Bisa subscribe Dan like Wah udah mulai Tidak kondusif nih guys Mulai tidak kondusif Sorry banget Di luar Udah mulai banyak orang So Kita akhirin aja Jadi jangan lupa Subscribe Dan gue Selalu ada Di setiap hari Buat nemenin kalian Di youtube Jangan lupa subscribe Oke Makasih banyak yang udah nonton And I'll see you on next video Bye Bye